Hai ketemu lagi di Magra Geko channel masih mbaik jangan lupa subscribe like dan share oke Mari kita bahas tip mau membeli Geko ya karena banyak yang asal-asalan saya lihat gini aja biar enggak nyesel kita lihat cek pupnya Geko yang sehat itu pupnya hitam solid dan ada putihnya kalau selain itu lebih baik ditanyakan periksa hidung apakah pilek atau tidak cek badan sampai ekor kalau sehat itu montok dan proporsional ya hati-hati dengan ekor kurus dan badan yang kurus cek cara berjalan Geko imbang apa enggak takutnya ada riwayat MBD atau lagi MBD beli online itu boleh asalkan ke penjual yang terpercaya ya yang sudah terbukti jangan tergirur harga yang murah ya jadinya nanti nggak happy malah ada masalah oke yang selanjutnya setelah membeli apa yang akan dilakukan nah pertama tempatkan di wadah dan taruh di tempat yang gelap selama dua hari biar dia adaptasi kasih makan di hari ketiga sambil lihat reaksi Gekonya Geko sehat akan selalu merespon makanan boleh diajak main-main setelah makan apabila beli online perlakuan di atas itu pun sama cuma pertama kali datang harus di videoin ya biar untuk klaim garansi takutnya yang dikirim Geko mati tips Geko muntah atau mencret nah ini pertama harus segera dibuang muntahnya bila Geko terlihat mencret alangkah baiknya pisahkan kandang dengan Geko yang sehat puasain 5-7 hari kemudian baru coba kasih makan lagi cek 4-5 jam apakah muntah pandai ganti alas setiap Geko mencret ya jangan pakai paksa Geko untuk makan kalau tetap muntah berikan air prebiotik antibiotik untuk pencernaan dan vitamin penguat sistem imun bisa ditaruh diminum atau ditrip ke mulutnya setelah pup terlihat solid baru kita pancing dengan jangkrik kalau tidak mau makan bisa dicoba dengan diputus kepala jangkriknya atau dikotek gitu dikasih ke bibirnya atau konsultasi ke orang yang mengerti penanganan Gekonya yang yang selanjutnya Geko usia ovul tapi tidak kunjung ovul padahal sudah 9 bulanan nah kurangi jantah makan Geko 3 saja per 3 hari ya kandang bisa ditumpuk dengan yang jantan biar mancing gitu kemudian tukar alasnya antara jantan dan betina kemudian usia terbaik Geko itu ada 9 bulan dengan proporsi badan yang montok dan selanjutnya yaitu Geko jantan birahi hingga mogok makan nah yang ini carikan betina opulasi dan kawinkan nah itu beres sudah tapi kalau tidak punya bisa dengan cara taruh kandang jauhan dari betina kalau bisa beda ruangan ya kuasain dulu 1 sampai 2 siklus makan antara 5 hari 6 hari ya bila 1 siklus sampai 2 siklus tetap nggak mau makan dan pancing dengan jangkrik yang dipotusin ekornya lalu dikasih cairannya ke mulut Geko intinya jangan dekatkan dengan betina lanjutnya telur Geko mau di inkub female atau female nah inkub female antara 26 sampai 28 ya inkub male antara 30 sampai 32 derajat celcius kalau suhunya 28 sampai 30 derajat celcius hasilnya random suhu di atas 32 derajat celcius bisa jadi simil atau bencong pada Geko sulit untuk dikawin walaupun cewek ini tidak berlaku pada Geko seno karena tetap hasilnya random yang selanjutnya alas Geko yang terbaik apa kertas kelebihannya murah bisa dari kertas bekas kandang relatif bersih kekurangannya berbau jika tidak rutin membersihkan biasanya dua kali makan ya atau maksimal seminggu lah bila kertas koran kadang runtur terus becek kalau ada Geko yang numpain air jadi harus diganti lagi terus dolomit atau zeolit kelebihannya harga relatif masih terjangkau tidak repot gonta ganti alas bisa dua minggu bahkan satu bulan sudah ada kalsium di dalamnya jadi aman buat cicilatin Geko kekurangannya sudah susah didapat di pasaran menimbulkan impaction penyakit mata jika masuk ke dalamnya atau yang lainnya kandang terlihat kotor atau berdebu karpet reptil kelebihannya tinggal cuci dan pakai lagi bahannya aman kandang tidak terlihat kotor malah kelihatan bagus kekurangannya cuma satu yaitu harganya yang mahal yah begitu aja ya teman-teman moga bisa membantu Assalamualaikum um 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 Terima kasih telah menonton!